Mas, pesan kopi satu. Kopi apa, Om? Kopi susu. Kopi susu? Oke. Mas, ini warungnya sudah berapa lama di sini? Di sini baru buka sekitar 3 bulan, Mas. Ada kendala nggak kira-kira selama warung ini berdiri di sini? Ada sih, Om. Kayak suka mati lampu, kayak gitu-gitu. Ini kayaknya lampunya banyak sekali ya? Iya. Emang kendalanya kenapa sering-sering mati lampu? Ini gara-gara wattnya terlalu besar. Oh, terlalu besar. Di sini nggak kuat buat nampung wattnya yang terlalu besar. Oh, gitu. Jadi memang saya ini dari Yamaha. Kita ada produk genset. Salah satunya ini memang untuk pedagang-pedagang kaki lima seperti ini. Namanya genset Etewan. Nanti saya ada teman saya, lagi munggu. Mungkin nanti dia akan menjelaskan. Apa sih kelebihan dari genset Etewan itu? Boleh tuh. Saya juga soalnya butuh banget sih buat di warung saya yang buat di satunya. Soalnya di sana tuh tempat saya yang baru tuh suka ini, suka mati lampu. Oh, gitu ya? Kita lagi nunggu dulu ya, Mas, ya? Ah, boleh. Oke. Mungkin sebentar lagi orangnya, teman saya akan datang. Oke. Pak Jupri. Halo, Pak Lek, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Lagi enak ya, siang-siang nongkrong gini. Iya. Saya lagi pesen kopi satu, Pak Palek mau? Boleh, boleh, boleh. Mau kopi apa? Saya kopi hitam aja dah. Kopi hitam? Oke. Pak Lek, tadi saya ngobrol-ngobrol sama mas yang punya warung ini. Dia katanya punya kendala, sering-sering mati lampu, kira-kira solusinya pakai gacet apa ya? Ah, jadi ini sering mati lampu, Mas, ya? Iya, disini suka mati lampu. Oh, emang saya lihat lampunya banyak mungkin karena wattnya terlalu besar, ya? Kebetulan kita dari Yamaha, nih, Mas. Kita dari Yamaha ini memang punya produk untuk penerangan gini, Mas. Generator. Nah, kebetulan kita punya produk-produk yang untuk pedagang-pedagang kecil, kaki lima, nih, kayak Mas, nih. Jadi, nanti ini kira-kira berapa watt, Mas, ya? Perkiraannya, ya? Ya, perkiraannya, sepertinya 500, ya? 500-an, ya? Nah, pas banget, nih. Kita punya genset yang kecil, nah itu 500 watt, 500-600 watt. Nanti, saya udah bawa sih gensetnya, nanti kita tinggal lihat gensetnya. Kita coba, nih, nanti di sini, bisa atau enggak, ya? Oke, iya. Karena kebetulan tadi saya juga dengar, Mas, juga punya warung di sebelah, ya? Iya, punya juga warung di sebelah. Sama, warung kopi juga? Sama, kayak gini juga. Ah, itu juga baru? Baru atau dalam? Kalau itu sih, baru, bulan ini. Kan, kalau ini 3 bulan, kalau di sana baru sebulan. Jadi di sana, kan, listriknya susah. Sementara ini, berarti malam, berarti enggak buka dong? Enggak, enggak buka di sana. Iya. Oh, bener-bener. Jadi di sini aja. Jadi kalau, Mas, nanti berjenset kita, nih? Jadi, penerangan sini sama sana, nih? Jadi, dua, kan? Iya. Jadi, warungnya juga lebih untung, nih? Nah, kalau gitu, kita langsung, ini aja, Pak. Kita coba jensetnya. Boleh. Mas, ada brosurnya? Masih ke Masnya, biar bisa dibaca-baca. Nah, ini brosurnya saya bawa, nih. Saya kasih buat Mas aja, lah. Gratis, nih, Mas. Iya, oke. Selanjutnya, Mas. Kelebihannya apa sih, Mas? Ete One ini, Mas? Hal satunya? Jadi, kalau ngomong kelebihan Yamaha itu banyak, Mas. Kita mungkin, kalau kita ngomong ini sebentar, enggak cukup waktunya. Tapi, saya ingat aja, ya. Kira-kira, kalau kelebihannya itu yang pertama, itu tahan banting, Mas. Jadi, tahan banting, kuat lah. Kuat bisa dipakai di mana aja. Terus, stabil. Karena, kalau misalkan ini lampu mati, karena kan naik turun. Ini kan stabil, Mas. Jadi, otomatis, Mas juga enggak terganggu. Listrik aman. Alat-alat listrik juga enggak rusak. Itu. Jadi, yang kedua, stabil. Nah, yang ketiga, juga bisa dijinjing, Mas. Iya, jadi kalau Mas mau kemana, warungnya pindah lokasi, atau menambah cabang, tinggal dijinjing. Jadi, lebih efisien ya? Buat di bawah-bawah, ya? Ya, lebih efisien. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, harganya itu murah lah hitungannya. Saya dulu murah. Terus, yang kelima, kita enggak bohong, Mas. Jadi, kadang Mas tuh, ya, kalau misalkan beli dan set di tempat lain, saya enggak nyebut merek nih, merek-merek tertentu nih. Kadang, mereka nawarin satu KVA, terus dikuat. Tapi, yang keluarnya itu sebenarnya cuma 100 Watt. Nah, kebetulan, kalau Yamaha, kita menjamin nih, kalau output yang dikeluarkan ini benar-benar sesuai dengan yang ada di blosutu, yang Mas pegang. Oke. Kemudian, satu lagi nih, Pak, yang paling penting, jangan lupa ya, garansi. Jadi, kita punya garansi untuk jensit Yamaha ini, ini kan dua tak. Kalau dua tak ini, kita punya garansi satu tahun, Mas. Tapi, sebenarnya, jensit Yamaha kan ada juga dua tak, empat tak. Nah, kalau empat tak, kita punya tiga tahun. Nah, khusus yang saya bawa ini, itu garansi satu tahun. Nah, nanti, kalau ketika Mas pertama kali buka, tinggal mengisi persyaratannya, jadi otomatis garansinya baru aktif. Pada saat itu juga. Gitu. Jadi, kelebihan banyak sekali ya, Pak? Banyak, banyak. Itu sebagian, Pak. Jadi, kalau masih saya ini, masih banyak lagi. Oke. Jadi, kira-kira, Mas Nanda, apakah tertarik dengan produk Yamaha yang kita tawarkan? Wah, tertarik banget sih. Soalnya, saya juga butuh banget nih, buat di warung yang di sana sama yang di sini. Saya sangat butuh banget sih. Oke, kalau gitu, terima kasih. Mas, kopinya mana, Mas? Kopinya ya? Iya, betulnya tadi. Kopinya, udah jadi. Mas, boleh minum dulu ya. Gimana, Mas? Udah paham belum produk-produk apa yang kita jual? Udah sih. Udah paham. Cuman, saya tahu nih, pasti kalau cuman ngeliat kan bingung ya. Iya kan? Nah, gimana kalau saya ajak membuat coba nih, Mas, di genset kita, kita cobain di warung ini. Gimana? Boleh sih. Boleh ya? Cuman gini, Mas. Ini kan nggak boleh tabrakan sama listrik sama PL ini, Mas. Jadi, minta tolong dimatiin dulu ya listriknya, Mas. Oke, saya matiin dulu nih sekarang. Oke, Mas. Oke, sebentar ya. Nah, udah mati dia, Mas. Iya, udah mati ya. Bentar ya, kita tunggu, Mas. Sudah saya matiin. Udah mati ya? Oke. Nah, saya izin nyobain dulu, Mas, ya. Iya, boleh. Kebetulan ini, Mas, nih. Ini yang saya bilang tadi, Yamaha generator. Ini kita punya dua tak, nih, Mas. Nah, tadi kan saya bilang bisa diangkat, nih, Mas. Nah, ini bisa diangkat. Nah, ini saya akan coba ngidupin, Mas, ya. Begini, ya. Bentar. Ngidupinnya nggak mau, Mas. Tinggal sini. Gimana, suaranya nggak terlalu berisik, kan? Iya. Nah, ini salah satu perumbuhan kita, nih. Jadi, selain ringan, suaranya nggak terlalu berisik. Kalau dibandingkan sama genset-genset lain, gitu. Nah, ini kan udah nyala, Mas. Tinggal saya coba nyalain itunya, ya. Gitu-nya, oke. Ini gampang, Mas. Kita tinggal nyalakin ini ke genset-nya. Ya. Bukankah, ya. Ah, oke, Mas. Entah. Nah, laki-nyala, nih, Mas. Jadi, gitu, Mas. Sekarang, Mas nggak perlu ragu-ragi kalau mati lampu. Terus, yang pertama, jadi, kalau ada mati lampu, tinggal coba nyalain, Mas. Jangan ada masalah. Terus, Mas, kalau mau nambah cabang lagi, gampang. Tinggal sambungin aja, listriknya ke sana. Likin lagi, cukup. Jadi, toko yang di sana, warung kopi yang di sana, bisa juga. Takut-takut sama ini, Mas. Dan, satu lagi, Mas. Ini juga, selain ringan, terus listriknya stabil, ini juga punya kapasitas tank-nya yang lumayan, Mas. Jadi, sekitar 4 literan ini, ini bisa sampai 8 jaman. Jadi, dalam badan afik terus? Dalam badan afik terus, bisa. Jadi, Mas, nggak perlu khawatir. Aduh, bisa pakai lampu atau bagiannya habis. Pasti nanti, selama 8 jam ini, tahan. Yang set kita ini. Karena, udah teruji, Mas. Ini produk Yamaha dari Jepang. Jadi, kita kirim-kirim langsung nih, dari Jepang nih, khusus buat Mas Felix ya? Iya. Nah, jadi, nanti ini untuk produk ini, bisa dibeli di mana nih, Pak? Kalau produk-produk jenis kita nih, Pak? Jadi, kita nanti dibeli di CV MECA Advanced Technology, Jalan Lama K2, Jakarta Barat. Nanti itu pas di dekat belakang kota tua, di daerah kota. Oke. Nah, satu lagi nih, Pak. Jangan lupa, Mas kan pemuda-pemuda ini orang-orang aja ya? Jadi, kan ini sering ases media sosial ya? Kebetulan itu juga ada nih, Mas. Akhirnya media sosial. Bisa ke mana, Pak? Lagi media sosial, seperti Facebook, Instagram, Twitter, nanti kita di situ ada semua. Oke. Nanti saya cek ya, kalau berkelanjutannya. Youtube-nya kita juga ada, Mas. Jadi, Youtube, Instagram juga ada. Tadi, Pak Jisri kan sudah mengatakan alamat insumnya Instagram. Nah, kalau Youtube-nya itu juga ada nih, di Dunia Mereng, Dunia Mereng. Jadi, nanti tinggal di-app aja gitu, Mas. Kita sering update-update kegiatan kita di sana, sama produk-produk kita nih. Sering yang baru, terus 10 bulan, dan sering juga terbagi postur nih, Mas. Jadi, kalau Mas mau belanja di tempat lain, ada tantangan, dan jadis juga, kan? Boleh, Pak. Oke, itu aja, Mas ya. Thank you nih, Mas, maskunya. Saya cabut lagi ya. Oke, iya. Tapi, bentar nih, kayaknya lampunya bakal mati nih. Bentar ya, kita lihat dulu ya. Satu, dua, tiga. Sebentar ya, saya nyalain dulu. Oke, Pak. Iya, Pak. Nah, ini kan jadi enak. Pak Felix, makasih banget ini wakunya. Kita udah agak lama di sini, tetap mau muter lagi ke tempat lain. Makasih ya, semoga usahanya lancar ya. Selamat, makasih.